Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa sebelum lanjut yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini kita ikuti Pak Mahfud MD ya terus disini juga ada Hai Pak Yusril nah disini kan Pak Mahfud MD mengatakan gugatan Hai KLB Demokrat lewat Pak Yusril itu sia-sia nah disini Pak Yusril buka suara nah saya ambil dari beritanya onlinenya Repolita ya dengan judul Yusril buka suara lagi yaitu saya tidak ada niat menjatuhkan kepemimpinan AHY tapi ada tapi nyaya itu judulnya begitu Yusril Isah Mainra kembali bersuara terkait dengan gugatan uji material dan formil AD ART Partai Demokrat yang dilayangkan ke Mahkamah Agung atau MA ia mengatakan tidak ada niat untuk menjatuhkan kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sebagai Kutua Umum Partai Demokrat mulai melalui gugatan tersebut hal tersebut disampaikan Yusril merespon pernyataan mengkopol hukam Mahfud MD bahwa uji material dan formil tidak bisa menjatuhkan AHY saya sama sekali tidak ada niat menjatuhkan AHY kata Yusril saat dihubungi pojok 1.id di Jakarta Jumat 1 Oktober 2021 menurutnya ia membela Partai Demokrat Kubu Muldoko hanya menjalankan tugasnya sebagai pengacara sebagai advokat saya tidak berurusan dengan hal itu saya fokus untuk melakukan gugatan uji material dan formil AD ART Partai Demokrat ucapnya pria dikenal dengan pakar hukum tata negara itu juga menyebutkan tidak ikut campur dalam urusan politik Kudua Kubu yang bertentangan itu antara AHY dan Muldoko kepentingan politik mereka saya tidak ikut campur saya bekerja profesional sebagai avokat Tutur Yusril sebelumnya mengkopol hukam Prof. Dr. Mahfud MD menilai gugatan uji material dan AD ART Demokrat tidak akan menjatuhkan kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY jika gugatan diterima dan dikabulkan Mahkamah Agung Mahfud MD mengatakan Demokrat hanya perlu memperbaiki AD ART hal tersebut disampaikan Mahfud MD dalam sebuah dialog dengan ekonom Didik Rahbini melalui live Twitter Rabu 29 September 2021 malam tapi secara hukum gugatan Yusril ini gak akan ada gunanya karena kalaupun dia menang tidak akan menjatuhkan Demokrat yang sekarang ujarnya ia menilai seharusnya Yusril menggugat SK Menteri Hukum dan HAM yang mengesahkan AD ART dan kepengurusan Partai Demokrat periode 2020-2015 ke PT UN langkah itu bisa diambil jika hendak merubah kepengurusan demokrat yang diakui kemenkun HAM yang gak bisa dong MA kok membatalkan AD ART kalau mau dibatalkan salahkan Menterinya yang mengesahkan artinya SK Menterinya itu yang diperbaiki kata Mahfud MD sehingga pertengkaran ini gak ada gunanya apapun putusan MA tetap AHI, SBI, IBAS semua itu tetap berkuasa disitu pemilu tahun 2024 sambungnya nah ini saya lanjut lagi kawan terkait masih Pak Yusril ya dari Repulita lagi dengan judul Mahfud MD sebut gugatan kubu moldoko sia-sia Chris Wamea Koyusril mengatakan karena duit 100 miliar rupiah akal hilang lanjut ya Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD akhirnya angkat suara terkait konflik dualisme Partai Demokrat Prof. Dr. Mahfud MD mengatakan gugatan yang diajukan kubu moldoko didampingi kuasa hukumnya Yusril Ishamahenra terhadap AD ART Partai Demokrat Pimpinan Agus Arimurti Yudhoyono Sia-sia Menurut Mahfud MD pengajuan judicial review yang dilakukan Yusril Ishamahenra ke Mahkamah Agung tidak akan mematahkan ke pengurusan Partai Demokrat saat ini Menanggapi pernyataan Mahfud MD toko Papua Chris Wamea pun ikut berkomentar Ditanya soal Kisru Partai Demokrat Mahfud nilai gugatan Yusril tak ada gunanya Chris Wamea menilai uang bisa membuat akal sihat Yusril Ishamahenra yang berprofesi sebagai guru besar sekaligus Ketua Umum Partai Bulan Bintang atau PBB hilang tapi hanya karena bayaran duit 100 miliar akal sihat seorang guru besar dan Ketua Umum PBB hilang dan berlindung dibalik profesi lawyer kata Chris Wamea toko Papua sebagai informasi sebelumnya politisi Partai Demokrat Andi Arief mengaku bahwa pihaknya pernah tidak menyanggupi tawaran Yusril Ishamahenra sebagai pengacara mereka dengan tarif 100 miliar rupiah meski begitu Andi Arief tetap tidak menyangka penelakan tersebut membuat Yusril Ishamahenra berpindah haluan ke Kubu Moldoko sumber berita atau artikel asli Opera News demikian informasi sahabatku ternyata ada dua poin disini kawannya yang disampaikan Pak Mahfud MD bahwa itu sia-sia bahwa sia-sia tidak bisa tidak bisa menjatuhkan kemimpinan akhir di Demokrat sudah jelas mengkumpulkan pemerintah yang ngomong jadi ada tiga poin bukan dua poin tiga poin poin pertama Pak Mahfud sudah bilang ini mewakili pemerintah Pak Mahfud bahwa gugatan KMA ini sia-sia dan tidak bisa mematahkan kepimpinan akhir di Demokrat poin pertama poin kedua Pak Yusri bilang tidak ada niat untuk menjatuhkan AHY cuma menyalangkan tugasnya tugasnya provisinya sebagai lawyer atau afakat poin kedua poin ketiga bayi ini paling montap ini toko Papua Pak Chris Wamia ya ya kan ya toko Papua Pak Chris Wamia bilang wah ii uang seratus miliar eh apa tadi jangan karena eh karena duit seratus miliar akal sehat dihilang eh seratus miliar kawan saya juga gak habis pikir itu seratus miliar kayak gimana silahkan saudaraku berikan tanggapan dan saran menurut saudaraku bagaimana ini Pak Yusri ini apakah masih pantas kita panggil sebagai tokoh atau anggap aja seperti orang biasa atau bagaimanalah saya juga gak paham ini yang jelas kalau saya baca-baca di berita Pak Yusri ini kan pernah dianggap menjadi menteri jaman SBY pernah juga didukung anaknya untuk maju prikada kurang apalagi Pak SBY gitu ya kan wah ya itulah Pak Chris Wamia bilang wah jangan-jangan karena duit seratus miliar wah silahkan tanggapi kawan pesan saya hindari hujatan hindari cacian hindari makian hindari merendahkan hindari meremehkan salam hormat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat kita semuanya hadir selamat menikmati salam ya ning